Intro Saya akan meminta pandangan dari praktisi hukum dan HAM Haris Azhar, pemirsa, untuk melihat seperti apa sebenarnya konstruksi dari kasus yang kemudian ini terjadi pada Dulcol Sim ini. Kita akan temukan faktanya. Bang Haris, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Oke, langsung saja Bang Haris, saya ingin meminta pandangan dari Bang Haris mengenai kasus Dulcol Sim yang kita ketahui ya pada tanggal 22 Juli 2023 kemarin. Ini diinformasikan pergi dari rumah, kemudian sorenya ini tiba-tiba rumah dari Dulcol Sim ini, kan ada istrinya, ini didatengin oleh petugas dari res narkoba. Informasinya memang Dulcol Sim ini terlibat oleh narkoba begitu ya. Tapi kemudian tidak diketahui karena seharian juga tidak pulang, sampai besoknya hari Minggunya ini juga tidak balik. Ternyata di hari Seninnya ini ditemukan meninggal dunia, Bang. Ini bersama juga dengan motornya, karena memang terakhir pergi juga dengan motornya, tapi ditemukannya ini di Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, ini masih panjang kemudian ini karena setelah meninggal ini ditemukan, ditetapkan sementara waktu ini karena kecelakaan lalu lintas katanya. Tapi besokannya, istrinya ini mengetahui ternyata suaminya meninggal dunia, kemudian hari Rabu baru diketahui banyak luka-luka semacam luka lebam, kemudian juga bekas-bekas penganyayaan, ada sudutan rokok di situ. Dan tidak lama kemudian di hari Jumat, dalam waktu kurang dari 3 hari, diketahui pula bahwa Dulcol Sim meninggal karena dianyaya, mengetewas oleh 9 anggota kepolisian itu tadi. Banyak kejanggalan yang kemudian ini dianggap belum selesai gitu ya. Dari cerita singkat ini, dari pandangan Bang Haris sendiri seperti apa? Itu kalau di kasus-kasus seperti itu, ini bukan cerita yang pertama, ada beberapa kali peristiwa seperti ini pernah terjadi. Ini masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia ya. Ada praktek penculikan, penyiksaan yang kemudian berujung pada kematian. Apalagi pada saat ditemukan jenazahnya kan juga mungkin tidak ada barang bukti narkoba yang diambatkan di situ. Tidak ada kelengkapan bukti untuk mengatakan bahwa Dulcol Sim itu bagian dari proses perdagangan penggunaan narkoba. Jadi dipinggirkan. Maka yang harus ditaruh di atas meja istilahnya sekarang adalah, kenapa sembilan orang ini, ya kan, saya mau bilangnya menculik Dulcol Sim, bukan melakukan penegakan hukum. Dia menculik dengan kamuflase sebagai penegak hukum. Jadi ada yang memanfaatkan jabatan. Ada yang memanfaatkan jabatan pada sembilan orang itu. Apakah si sembilan orang itu yang memanfaatkan diri mereka atau ada satu yang mengordinir atau ada orang lain yang memesan kepada si Dulcol Sim. Atau yang kulihat... Artinya sebenarnya ini kasusnya di luar narkoba kah? Atau seperti apa? Bisa jadi ini soal narkoba juga. Bisa jadi ini soal narkoba juga. Tetapi saya khawatir, ini yang poin ketiga yang saya mau bilang. Jadi selain meminggirkan kasus Dulcol Sim, satu, yang kedua bahwa ini ada perencanaan khusus dari sembilan orang ini dan plus ada orang yang ngatur sembilan orang ini. Yang ketiga sekarang begini. Kemungkinan untuk menambah poin yang kedua tadi, salah info. Paham gak salah orang. Atau sengaja disalahkan orangnya. Untuk menunjukkan bahwa sekedar ada penghukuman terhadap seseorang yang dianggap mungkin dalam prakteknya, praktek dagangnya itu atau praktek tertentu ada masalah, lalu harus ada yang dijadikan korban, kira-kira begitu. Sebagai sebuah bangsa, yang mengaku sebagai bangsa yang beradab, punya konstitusi, melihat peristiwa seperti ini, orang diambil dari rumahnya tanpa kelengkapan administrasi keadilan. lalu dia hilang tanpa jejak dalam kurun beberapa jam dan beberapa hari. Ada luka lebam yang tidak pernah ada ketika waktu diambil. yang paling tahu kan istrinya, lalu juga kemudian ditemukan meninggal secara tidak layak, tidak pernah diinformasikan. Ini tindak pidana kejam. Jadi menurut saya clear ini pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum, tindak pidana berat ini. Kenapa sih bang kalau memang berencana begitu ya, itu kan jenazahnya itu harus dibawa dulu ke Bandung, terus habis itu dibuang gitu aja. Karena Dul Kosim yang pertama bukan bagian atau tidak, tidak ada bukti yang otentik yang memenuhi syarab untuk Dul Kosim dibilang sebagai pedagang, pengguna, atau bandar narkoba. Maka ada sesuatu, siapa yang bisa menggerakkan orang-orang dari satu unit, orang yang bisa memberikan perintah kepada sembilan orang ini, nah itu satu hal. Yang kedua, ada kepentingan tertentu, ya kan? Nah irisannya apa si orang tertentu itu atau sembilan orang ini dengan si Dul Kosim yang sehari-harinya adalah kuli bangunan. Dugaan saya yang ketiga, ada kepentingan tertentu tapi orangnya salah bukan Dul Kosim. Mungkin Dul-Dul yang lain. Mana yang paling memungkinkan bang? Kemungkinan yang ketiga. Salah orang. Salah orang, nah ini dugaan saya. Benar atau tidaknya dugaan saya harusnya ada upaya hukum yang beradab, yang cerdas, yang profesional terhadap sembilan orang ini atau terhadap kasus ini. Dan saran saya harus ada tim khusus. Dan ini harusnya ditangani oleh Mabes ya, Mabes Pol. Itu yang kita nantikan bersama. Terima kasih sebelumnya. Atas waktu dan juga pandangannya, Bang Haris Azhar. Kita temukan fakta selanjutnya.